Intro Nah jadi ini adalah universitas yang ada di kota Leipzig Universitat Leipzig namanya Gedungnya keren kan, bagus Unik gitu Lihat deh Terima kasih telah menonton Sampai jumpa Next sekarang kita akan pergi ke balai kota lamanya Leipzig Ini bagian belakangnya, lihat dulu ini kayak seperti restoran gitu Dengan arsitekturnya sangat menarik, unik Nah ini bagian sampingnya bisa kalian lihat, jadi sekarang itu udah jadi museum aksesoris gitu Jadi kalau mau belanja bagian-bagian dari museum ini bisa belanja disini Ada perhiasan-perhiasan aksesoris yang unik-unik gitu, jadi kalian bisa belanja disini Nah jadi balai kota lamanya Leipzig ini mendominasi sisi timur pasar kota pameran perdagangan Dianggap sebagai salah satu bangunan sekuler paling penting di jaman di jaman di jaman ini pada zaman renesense Wali kota dan administrasi kota ini telah ditempatkan di balai kota baru semenjak tahun 1905 kalau nggak salah Jadi ini sekarang jadi museum aja karena semua administrasi kota udah dipindahkan ke balai kota yang baru Ini bisa kalian lihat, tepat berada di tengah-tengah kota Iko Zubli alright safe Iko Zubli apa? Iko Zubli muda Iko Zubli muda Iko Zubli muda 22 Grandios Grandios auf der 22 20 20 20 20 21 21 22 23 nah yang di seberang sana itu ada gereja yang bernama Evangelist Kirche itu gereja yang berada di tengah-tengah kota Leipzig next waktunya belanja jadi kalau di Jerman itu bagi kota-kota besar itu ada mall yang bernama Primat, nah disana itu menjual jenis pakaian, sepatu jenis aksesoris lainnya dengan harga yang murah, banyak diskon jadi khusus bagi anak-anak kos-kosan seperti saya ini cocoklah buat belanja disana gak cuman saya aja gak cuman bagi pendatang aja banyak kok orang Jerman yang belanja disini juga, karena memang barangnya lumayan bagus dan harganya terjangkau dan banyak diskon lagi mungkin kalau di Indonesia sepertinya ramayana gitu ya oke, let's go shopping udah capek keliling-keliling kota Leipzig sekarang waktunya makan jadi kalian bisa nyari restoran Asia kalau misalnya rindu akan masakan Asia gitu yang banyak cabainya yang bercabai, yang berkuah bisa kunjungi restoran-restoran seperti itu so waktunya pulang jadi penumpang yang mau keluar harus dikasih jalan terlebih dahulu baru setelah itu kita masuk selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton